Takut gempa susulan, warga pilih tidur di luar, ada yang ditenda-tenda di alun-alun Cianjur. Pasca gempa 5,6 Magnitudo mengguncang, warga Cianjur Jawa Barat memilih tidur di luar rumah hingga pagi ini, selasa 22 November 2022. Pantauan Tribun Jabar.id di beberapa titik dampak gempa, termasuk warga yang berada di tengah kota, memilih tidur di halaman rumah. Di jalan lingkungan hingga di alun-alun Cianjur. Ratusan warga yang berada di kota pun rela mengungsi tidur di area terbuka di alun-alun dengan memasang tenda. Bahkan ada warga yang tidur di lapangan menggunakan sarung dan selimut saja. Seperti halnya Muhammad Sanusi, berumur 48 tahun, warga Kelurahan Solok Pandan mengatakan, ia rela mengungsi bersama keluarga dan tetangganya ke alun-alun khawatir adanya gempa susulan. Kemarin kita sama tetangga minta izin di sini, khawatir ada gempa susulan, ucapnya kepada Tribun Jabar.id. Pasalnya gempa 5,6 Magnitudo yang terjadi kemarin, kata Sanusi, membuat warga ketakutan akibat guncangannya yang sangat besar. Saat kejadian, kami mendengar adanya suara gemuruh, tiba-tiba terjadi guncangan besar, hingga sebagian rumah tetangga pada roboh. Alhamdulillah, namun masih pada selamat, ucapnya. Dengan peristiwa gempa ini, semoga menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Harap Sanusi. Hal serupa dikatakan Ratna, dia bersama dengan tetangganya tidur di luar rumah mengantisipasi akan adanya gempa susulan. Kami di sini takut ya adanya gempa susulan, apalagi kami punya anak-anak kecil, kasihan. Ungkapnya, sementara itu, Kepala Stasiun BMKG Bandung, Teguh Rahayu mengatakan, hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat telah mencapai gempa susulan lebih dari 100 kali. Hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat telah terjadi 117 gempa susulan, namun tidak dapat dirasakan. Katanya, Pasca gempa bumi 5,6 skala magnitudo di Cianjur, Jawa Barat yang terjadi pada Senin 21 November 2022, gempa susulan terus terjadi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Bandung mencatat 97 kali gempa susulan yang terjadi hingga pukul 12 malam pada 22 November 2022. Update susulan gempa Cianjur 5,6 magnitudo hingga 22 November 2022, pukul 12 waktu Indonesia Barat, terjadi 97 gempa dengan terbesar tinggi getaran 4,2 dan terkecil 1,5 magnitudo. Ujar Kepala Stasiun BMKG Bandung, Teguh Rahayu dalam keterangan pesan singkatnya pada selasa 22 November 2022. BMKG pun menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kami juga menghimbau agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa susulan. Kata Rahayu, jika akan ada warga yang tetap tinggal di dalam rumah, direkomendasikan untuk diperiksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Imbuhnya. Sementara itu dikutip dari akun resmi twitternya BMKG Wilayah 2 mencatat mulai pukul 12 malam hingga pukul 2 dini hari terus terjadi 9 kali gempa susulan. Sebelumnya jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi Cianjur kembali bertambah menjadi 162 orang, 326 diantaranya luka-luka dan 13.784 jiwa mengungsi.